Sebelum test WSBK terakhir dimulai, para tim dan pabrikan sudah mempersiapkan part-part baru untuk dibawa pengujian terakhir di sirkuit Phillip Island sebelum musim balap dimulai. Kawasaki dikabarkan mendapat update spesifikasi mesin baru, memasuki tahun 2023. Jonathan Rhea, Kawasaki Racing Team WSBK, dan rekan setimnya Alex Lowe akan memiliki spek mesin yang telah diupdate. Boss tim Guimroda mengklaim bahwa itu tidak akan menjadi perubahan besar-besaran pada mesin, tetapi itu bertujuan untuk mengurangi defisit mereka dari juara dunia Ducati Alvaro Bautista di track lurus. Dengan update mesin terbaru tersebut, Kawasaki diharapkan bisa mengurangi ketertinggalan di track lurus dan membuat akselerasi keluar tikungan meningkat. Terlepas dari itu, rekor kecepatan tertinggi Kawasaki di Phillip Island adalah milik Alex Lowe di tahun 2020 dengan kecepatan 329,3 km per jam, 1 km per jam lebih lambat dari kecepatan tertinggi di sirkuit, tetapi 2 km per jam lebih cepat dari kecepatan tertinggi terbaik tahun 2022. Akankah Kawasaki bisa mencapai 330 km per jam dengan mesin baru tersebut? Alvaro Bautista akan menguji senjata barunya Panigale V4R 2023 untuk memulai musim WSBK 2023 di Phillip Island, dengan model baru pada tahun 2023. Juara dunia Alvaro Bautista berharap bahwa ia dapat meningkatkan settingan motor untuk tes yang akan berlangsung dan menyempurnakan settingan untuk pekan balapannya dan memulai musim dengan sempurna sekaligus merebut kemenangan di balapan pembuka tahun 2023 walaupun pasti ada perlawanan sengit dari Toprak dan Jonathan Rhea. Rekan setim Alvaro Bautista, Michael Ruben Rinaldi di tes resmi Phillip Island, apakah performanya akan berlanjut atau tidak mengingat pembalap Italia itu berada di urutan ketiga dan di bawah rekor lap pada tes Sportimao dan juga performa yang mengesankan di Jerez. Setelah mendapatkan beberapa tips dari seorang teman baik dan calon legenda MotoGP Andrea Dovizioso, Rinaldi juga berbagi pelatih yang sama dengan Dovi dan rekan setimnya Bautista. Ini bisa membuat performa tim Ducati lebih kuat dari sebelumnya menjelang musim tahun 2023 dimulai. Patut dinantikan gebrakan dari kedua pabrikan WSBK ini menjelang tes terakhir di sirkuit Phillips Island dan balapan pertama WSBK di tahun 2023 di sirkuit tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Media Sport ID untuk mendapat update terbaru. Terima kasih telah menonton.